Penemuan mayat desa Bengkelolor Hendro Setiawan, tega menghabisi nyawa istri sirinya dan dibuang di pinggir jalan alternatif di Dusun Ploso, desa Geluran Ploso Benjeng Dresi. Jasad wanita itu dibungkus tas merah dan ditemukan oleh petani yang hendak panen pisang pada Rabu pagi, 7 September 2022. Hendro Setiawan adalah pelaku utama pembunuhan istri sirinya bernama Eli Prasetya Ningsi, warga Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Kasat Reskrimpol Resgresik, Ibtu Wahyu Rizki Saputro mengatakan jasad korban sudah meninggal dunia 2 hari sebelum ditemukan. Diketahui, tersangka membawa jasad korban ditaruh tas warna merah kemudian menggunakan sepeda Yamaha Mio J, Bernopol L5956ZI untuk membuang korban. Tas berisi jasad korban itu berada di depan motor dan dijepit kaki tersangka, lalu dibuang malam harinya sekitar pukul 20 waktu setempat. Tersangka sengaja membuang korban di tepi jalan alternatif karena saat malam hari sepi. Seusai membuang mayat istri sirinya, Hendro langsung pulang ke rumah keluarganya di Dusun Balong Seri, Desa Lampah Kedamean Gresik. Pada Jumat, 9 September 2022, pria bekerja serabutan itu pergi ke rumah saudaranya di Banyu Urib, kecamatan sawahan kota Surabaya, yang dirasa aman. Ternyata petugas opsional Satres Krim Polres Gresik mengetahui keberadaannya. Saat diamankan, Hendro ternyata mencoba kabur, namun dia terjatuh dan langsung diamankan Satres Krim Polres Gresik. Dan yang satu lagi, Jalan Mor. Kemudian ini kita, awalnya adalah penemuan mayat pada di Rabu, nomor 7, September, di Bendeng. Setelah ada penemuan mayat tersebut, kita laksanakan pendidikan orang TKP terutama, orang TKP, dan setelah orang TKP tersebut di sekitarnya, dan ternyata korban adalah dari Sobara E, itu di alamat di Bendeng. Nah, di alamatnya di Kabupaten Pendidikan, baik di sekitar rumah atau keluarga-keluarga dari korban tersebut. Kita hari Sabtu kemarin dan hari Minggu, Alhamdulillah kita ada informasi, kalau ada yang menggunakan adalah suami siri, suami siri dari korban tersebut. Korban sudah berpisah dengan keluarga kurang lebih 7 tahun yang lalu. Dengan alasan untuk mencari pekerjaan, korban tersebut adalah sudah berpisah. Setelah kita lakukan pendalaman, dan kita ada informasi dari beberapa keluarga dan lainnya, mengarah untuk tersangka dalam berindonesia, dunia itu tidak di rumah. Nah, tidak di rumah, maksudnya tidak di rumah di melarikan diri sampai ke Surabaya. Tadi malam, kita laksanakan penangkapan kepada RAS di Surabaya dan kita amalkan sekarang. Sampai sekarang, untuk kita selama 3 hari, 4 hari ini, yang telah bisa mengangkat pelaku tersebut. Salah dapat di rumahnya kepada seluruh mungkin media. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!